Intro Dimulai dari ruang terbuka hijau karetan di desa Sidodadi, kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi Tari Gandrung menjadi pembuka acara sebelum akhirnya peserta dilepaskan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Terdata ada 82 grup mengikuti parade ini, yakni 26 peserta ogoh-ogoh dan 56 peserta bala ganjur Mereka adalah pekerja seni dan umat Hindu di Banyuwangi, utamanya di kecamatan Purwoharjo dan kecamatan Penyangga di sekitarnya Selanjutnya ratusan rombongan berjalan dan berunjuk kebolehan di depan ribuan penonton yang menyaksikan secara langsung parade yang digelar kedua kalinya Ogoh-ogoh merupakan replika patung raksasa yang berbentuk tokoh wawangan atau kejahatan Dimana nantinya replika patung ogoh-ogoh ini juga akan diarah kembali di malam hari raya nyepi untuk selanjutnya dimusnahkan dengan dibakar Menurut umat Hindu, membakar replika tersebut merupakan simbol dari hancurnya keangkara murkaan di dunia ini Kami warga bersama generasi muda untuk membuat sebuah lambang ogoh-ogoh ini yang mengambarkan sebuah sejarah Untuk memunculkan sebuah gambaran bagaimana sejarah yang sudah kita kenal seperti misalkan Mahabharata, Ramayana Untuk bisa kami tampilkan untuk memberikan sebuah pembelajaran kepada umat pada umumnya Sementara itu Parado Balaganjur ini selain untuk kegiatan prahari nyepi bagi umat Hindu Juga diharapkan oleh Panitia bisa menjadi momentum kerukunan antarumat beragama Tujuan daripada pelaksanaan ini, ini prahari nyepi yang diperkirakan hari nyepi seminggu yang akan datang lagi dalam pelaksanaan hari nyepi Ini merupakan salah satu bentuk dan momentum kerukunan umat beragama hadir di tengah-tengah kita ini lengkap Dari FKUB, forum umat beragama seluruhnya hadir Dari pendeta, dari para romo, dari kiai, ulama, dan sekaligus popo pemanggu Telah hadir tumplek-blek di sini Meski tidak dilombakan, namun para peserta antusias menunjukkan kreasi baik dalam seni Balaganjur maupun Ogo-Ogo Setiap peserta grup menampilkan dengan baik Yang menghibur ribuan pengunjung di sepanjang jalan parade 10 km Finis di lapangan kecamatan Purwoharjo Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan